Itu kedua kalinya di posisi kedua belas. Betul, untung aja ya berhasil memberikan keadaan. Tapi kalau kita pindah ini kayaknya bukan menjadi bermuda yang pasif kayak bermuda. Post yang bertemu dengan 9 ditembak di jump shoot. Langsung kenok begitu aja oleh seorang Zek. Kalau misalkan kita lihat di area Mars elektrik. Dua orang sudah di take down. Masih ada seorang Zew dan juga tra-la-la. Tentunya masih bisa bertahan tra-la-la-la. Bakal coba tebak dan akhirnya berhasil. Dua orang kenaik dua sekaligus dengan satu top solnya. Satu lagi. One Man Show dari seorang tra-la-la dengan top solnya. Masih coba di ending. Masih coba dicari. Dimana musuhnya? Masih digocek, diputerin dulu. Dan ternyata tra-la-la masih memilih untuk mereviving beberapa temannya. Satu krono coba diaktifkan. Sementara disini tra-la-la dikontokan untuk reviving. Dicoba ditempak dengan Famasnya. Tapi sayangnya Famas kurang efektif untuk jarak yang terlalu dekat. Dilempar satu grenade dan mendapatkan dua ending sekaligus. Membuat pemain dari jat tersebut satu orang. Tra-la-la terkenok down. Masih ada serang Pai. One Man Show coba ditembak. Dan akhirnya Jet Esports harus tumbang untuk kedua kalinya di posisi kedua belas. Betul, untung aja ya berhasil memberikan keadaan. Tapi kalau kita pindah ini kayaknya bukan menjadi bermuda yang pasif kayak bermuda pertama. Karena udah ada Sentosa yang dihinggapi oleh tiga tim sekaligus. Bahkan udah terjadi fact dan kehilangan satu player dari beberapa tim yang berada di area Sentosa. Ini dia. Udah ada EVOS yang bertemu dengan. Tiga tim sembilan ditembak di jumpshoot langsung kenok begitu aja oleh seorang Zeke. Nice banget jumpshoot yang baik dari seorang Zeke disini. Biasa berhasil dapetin satu orang. Tapi disini akhirnya dari frontal harus puas juga dipulangkan di posisi ke sebelas. Pertarungannya masih berlanjut. Gua kira pasif. Pernyata disini bakalan hyperaktif dari seorang pelukis. Dengan satu parafall bakalan coba menembaki karena seorang danis. Tapi sayangnya danis masih bisa terlindungi oleh beberapa kompon. Lebih tepatnya batu nisan masih bisa digunakan untuk berlindung oleh seorang danis ya. Dan sekarang kalau misalkan kita lihat disini. Bigotron Pit dari seorang pelukis dan juga seorang Don. Masih coba bertahan untuk menghindari gempuran dari pemain stayship. Yang masih utuh dengan empat orangnya. Ini si Pit nyangkut kah? Gak tau deh. Kalau dilihat sih iya kayaknya. Soalnya dia gak gerak ya. Oh ngeprank. Si Pit ngeprank. Konten dulu. Konten ngeprank. Konten ngeprank. Dan udah agak geranet nampaknya yang dilemparkan oleh seorang Jones disana. Dan dapet sarankan. Dan ternyata dapet satu. Misalkan satu lagi yang udah scarlet banget dan langsung di finish. Sekarang kita lihat baru menit ketiga aja udah kisah sembilan tim doang. Wih. Jun dengan satu YMP bakal makan satu tembakan. Ke arah depan. Ke arah sarankan lagi. Dimajuin. Dimajuin. Di rush tapi sini-sini dulu. Oh sedikit lagi. Jojo gak tertumbangkan. Sama-sama kenok. Tapi disini dari sarankan. Masih bisa melakukan covering. Dengan woodpecker dan juga sniper yang digunakan untuk healing. Ditembak lagi. Ditahan. Masih bisa melakukan satu hiding position. Dan kedua tim sekarang lebih memilih untuk menahan kedua posisinya. Ditahan dulu. Digunakan medkitnya. Dengan cukup sabar. Sementara Aldi TV masih coba standby di sekitaran area rumah biru. Kalau lihat EVOS Immortal kayaknya satu orang yang terkenok down gak bakalan bisa direvive lagi ya. Susah banget Sasyang. Terlalu nekat ya untuk revive. Dan itu dia jujurnya langsung aja di convert menjadi kill oleh tim Aldi TV dan kawan-kawan. Yang dimana tadi sebenarnya EVOS habis perang. Mereka mungkin gak tau kalau ternyata. Waduh. Manz apakah sadar di atas ada orang? Sepertinya tidak terlalu sadar. Tapi untungnya disini Manz gak langsung naik ke area atas. Karena mungkin dia punya firasat buruk di rumah ini pasti udah ada orangnya. Dan kalau gak salah disini harusnya dari Manz bisa aja ketemu sama timnya Santikva. Soalnya tim satu ini kalau misalkan gue liat-liat niknya ini harusnya tim Santikva. Wih berapa-apa sederhana dari segelah kiri tapi disini Manz kayak cuek aja bodo amat dilewatin. Karena disini Manz juga sadar dia sendirian posisi dari Manz ini jauh dari Zak. Gue rasa Manz melakukan satu keputusan yang cukup tepat. Dan kalau misalkan kita di match ketiga ataupun di match sebelumnya di Purgatory. MVP tim berhasil didapatkan oleh Ivoz dengan total kill 13 poin kill. Karena kalau kita lihat di match sebelumnya tadi Ivoz resource-nya parah sih. Gluel-nya ada 20 satu player. Satu player? 20 gluel. Terus dia maju tapi sayangnya harus kena jebakan landman dari tim lawannya dari Santikva. Ini akan kita ingat di bermuda pertama itu sebenarnya zona lebih kak Rafiq sih. Kalau sekarang gak kalah susah dan ternyata disini zona masih berpihak di sekitaran Factory dan juga Mars Electric. Untuk tim 10 sih tinggal maju dikit udah nyatuh di biru zona. Sementara kalau misalkan kita lihat di arah Rimnam Village udah ada dua tim yang saling bertukar timah panas tentunya. Dari Auto ataupun Skruger X dari babang siapa Gadget. Babang Gadget-nya kok belum terlihatan gitu kan. Apa mungkin dimainkan di match 567 dari Mr. Seven-seven. Sudah di knockdown. Apakah masih bisa di ping 5? Kayaknya bakalan susah karena disini dari Skruger masih coba fokus menembaki dengan AC-80-nya. Ke arah tim 2 ditembak terus-menerus dan lumayan sekarat juga dari tim 2. Masih ditahan dulu tembakannya karena ini mereka memiliki beberapa glow yang bakalan susah dihancurkan oleh AC-80. Sementara disini Ceng Suwoi mempersiapkan satu grenade coba dimasak dilemparkan. Bakalan connect dan ternyata Skruger sudah nyaris banget untuk ditetap down dari seorang Ceng Suwoi-nya. Sudah di knockdown masih coba dicari. Icak bakalan maju ke arah depan untuk meng-cover temannya. Mulai ditembakin. Face-nya udah hancur. Bakalan bersiap dengan satu double factor-nya. Disiapin dulu, dibunakan inelernya. Tembak, ada dua krono yang saling diaktifkan satu sama lain. Diputerin, ditembak lagi. Dapatin satu knockdown. Masih coba dicari di mana sisa musuhnya. Dari arah kejauhan, Icak Uwoi masih agak kesusahan. Ditembak lagi dari seorang Basrang ternyata berhasil menembakkan seorang Skruger. Langsung di-ending tanpa ampun. Sementara disini dari tim 1 bakalan coba mengaktifkan beberapa krononya. Sehingga dari tim cantik VAR sedikit agak kesusahan untuk melakukan decoy gaming. Ditembak lagi, diputerin. Di jumpsuit pada akhirnya. Dapatin satu orang. Menyesakan satu lagi dari tim 11. Apakah masih bisa menyelamatkan dirinya? Atau mungkin memaksa untuk memberikan perlawanan terhadap tim cantik VAR? Iya, karena kalau kita lihat disini dua tuker satu ya sebenarnya. Yang di mana tadi dari Mr. 77 yang sebenarnya berhasil di-revive. Tapi dia balik lagi ke bawah. Dan gocek yang dilakukan oleh tim 2 baik banget dari cantik VAR. Dan menyisakan seorang Lotharville disini yang mencoba untuk granatin terus ke bawah. Dan lo tau gak sih tadi kuncinya dari tim 2 ya kalau masalah yang udah sekarat. Tapi mereka langsung membalikkan keadaannya. Satu player-nya. Betul. Tapi disini kalau misalkan saya lihat Lord Devil kayak mau memberikan perlawanan. Dia gak terima. Tiga temennya udah di-knockdown ya kan. Jadi disini apakah dari Lord Devil bakalan menjadi satu orang penyelamat untuk tim auto. Karena disini dari tim cantik VAR pun karena mereka sadar dengan dua orang yang masih mereka miliki. Kayak mau nekat coba ngeras ke arah Lord Devil. Sementara kalau kita lihat Lord Devil dia memilih untuk agak memundurkan posisinya. Gak jadi buat ngeras ke arah depan. Dan sekarang bisa jadi Lord Devil ini bakalan sedikit agak kemakan oleh pedihnya zona. Iya ini Lord Devil gak terima mau nyerang tapi ngumpet. Gimana nih ceritanya. Karena dia tahu ada faktor. Ah isi dia jadi maunya jarak jauh seperti tadi ya. Dan karena dia tahu nih kalau musuhnya ternyata misalkan dua orang aja. Dia masih mikir kalau kayaknya bisa nih kalau gue gak balikin keadaannya. Tapi ternyata zonanya sudah berjalan dan dari lawannya pun maju berbarengan dengan dua faktor. Itu yang membuat sedikit dibimbang. Dan kalau kita lihat pindah sedikit ke arah sisi kanan itu udah ada dari boom yang terkenok satu. Dari seorang Tralala masih bisa di-revive. Ternyata tidak karena terlalu jauh jaraknya. Dan langsung aja di-revive oleh tim hero disini udah ternotis. Keberadaannya udah terlihat langsung one hit. Langsung kena end aja. Langsung di-end dong. Sekarang perangnya udah mulai aktif lagi ya bun. Factory sudah mulai ada kurang lebih dua tim yang bakalan saling bertempur. Dimana dari Stayship sudah sadar keberadaan dari UNB. Apakah bakal dilemparkan grenade-nya oleh seorang John. Dari tadi kalau misalkan dilihat-lihat grenade dari seorang John dan juga June ini bener-bener sering banget meregang nyawa siapapun yang ada di depan mereka. Tapi kayaknya disini John lebih berfokus untuk menghindari tim UNB ini kabur dari area Pager Factory. Tapi ini udah ada wavy light nih. Gimana nih udah ternotis nih posisi lawannya. Dan kalau kita lihat tadi ada alti TV ya yang berhasil mendapatkan satu knoknya di area sisi lain. Dan Factory masih sama-sama menahan aja. Udah ada tim empat juga dari EVOS yang membagi dua posisi. Ini nampaknya dari Zek dan juga kawannya ini membuat tim dari musuh tersebut sedikit kesesahan. Menyengat posisi EVOS ini terlalu ngunci kedua tim tersebut juga. Dan ini dia udah mulai dimajuin aja kah oleh tim 12 terhadap tim WNB. Karena kalau kita lihat udah ada granat yang sama-sama dimasak udah mencari visinya. Udah terlihat nampaknya dari Topek memberi informasi kepada temennya. Jaga area sisi kanan tapi udah digranatin dikit demi sedikit oleh tim 12. Ini dia gak lama lagi perannya bakalan pecah UNBGX. Dengan inisiasinya menggunakan beberapa tembakan untuk mengecoh pergerakan dari tim 12. Sementara disini Sensei masih bersiap dengan beberapa lemparan grenade-nya. K1 grenade-nya dilaparkan nyaris banget mengenai musuhnya. Masih coba ditahan pergerakan dari kedua tim. Karena kebetulan zona masih berpihak juga terhadap dua tim. Tapi nasib sudah berkata lain. Zonanya berpindah ke lain hati dan juga ke lain sisi. Sementara cuma ditembak dengan satu minimizinya. Udah lumayan sekarat. Jun masih coba menggocek sementara kalau misalkan kita lihat middle 10. Harus pulang juga di posisi ke delapan. Menyisakan tujuh tim lagi. Yang akan memparebutkan siapakah yang bakalan mendapatkan Buya di match keempat kali ini. Masih coba diputerin. Kronos sudah aktif. Cantik Pak pulang juga di posisi ke tujuh. Auto coming. Lord Devil pulang juga di posisi ke enam. Masih ada lima tim. Sementara disini Sipit Neverseam. Sudah pulang juga. Tiga orang dari stay safe. Bakalan dikenok down juga oleh sarang Sensei. Dengan satu shot game 1014-nya. Diputer oleh sarang John. Bakalan coba digocek ke kanan dan juga ke kiri. Masih ada yang lagi seter. Udah terlihat. Bakalan coba digocek. Ditembak lagi. Tapi sayangnya beberapa peluru sedikit agak miss. Sehingga John harus memumpar otaknya lagi. Tentuk diputer. Tapi sayangnya dia harus di take down juga. Satu lagi. Satu orang terakhir dari stay safe. Masihkah bisa bertentang-tentang? Nggak bisa lagi. Stay safe harus pulang di posisi ke lima. Masih ada empat tim lagi dari UNB. Smiley bakalan menjadi ulang survivor. Karena dari Evo Simortal bakalan join Tupai juga. Mencari sisa-sisa musuhnya ada dimana aja. UF Light bakalan coba diaktifkan. Dan sudah mempertis. Satu posisi dari tim nomor enam. Bakalan coba kabur kah? Ini bakalan sulit. Smiley sudah ketahuan. Karena ada UF Light yang sudah di pop out oleh tim Evo Simortal. Dan UNB memilih untuk tereliminasi. Pada yang tersisa. Pada yang tersisa pulang juga di posisi ketiga. Masih ada dua tim yang tersisa. Dari Layat yang sudah di takedown. Masihkah bisa mendapatkan dia nostalgia. Reunian lagi antara Evo's dan juga tim dari GRC. Apakah di sini Evo's akan balas dendam. Membalaskan kekalahannya di match sebelumnya. Manz dengan beberapa pop out duel bakalan coba dilakukan. Ditahan dulu. Diberikan tembakan. Di pop out lagi duelnya. Scar L-nya bakal digunakan untuk menjadi senjata jahat 6 dari sarang Manz. Di pop out lagi. Dibutari. Over rotate. Ditombak tembak. Dapetin satu kenopron. Dari seorang Manz. Dua orang. Tapi di sini harus menyisakan seorang Zack. Masihkah bisa bertahan. Ditembak lagi. Krono diaktifkan. Bakalan coba diputar. Ditahan dulu pergerakannya dari Zack. Tembak lagi. Pop up lagi. Cukup bersabar. Dua lawan satu. Ditembak diputar. Dan pada akhirnya Evo's Immortal gagal lagi. Untuk mendapatkan buyah. Dan ini dia buyah kedua. Untuk GRC Sports. Wow ini kayak...